jenis tanaman terong bulat yang tidak disemprot oleh insektisida regen ini bisa dilihat Assalamualaikum Wr Wb teman-teman jumpa lagi dengan saya Rijal Maulana dari PT Berkah Mulia Tani hari ini saya kembali akan memberikan rekomendasi dan review salah satu produk insektisida sistemik kontak dan lambung plus ZVT yang diproduksi oleh perusahaan DASF namanya regen 50 SC dan satu lagi regen 80 WG yang biasanya kalau yang ini digunakan untuk mengatasi hama pada tanaman padi dan saat ini untuk produk yang 80 WG ini sudah sangat jarang ditemukan ya dan ini pun stok terakhir yang kami miliki karena sudah sangat jarang oke langsung saja saya akan memberikan review singkatnya untuk regen 50 SC ini dengan bahan aktif pipronil 50 gram per liter air jadi si insektisida ini bekerja dengan 3 cara yaitu sistemik kontak dan lambung kemudian formulasinya untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai kentang, kubis, kelapa sawit, kacang panjang, kedelai, semangka, jeruk, kakao, padi, jagung, dan tebu jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai masalah hama yang menyerang tanaman-tanaman tadi bisa menggunakan regen 50 SC ini dan saya sudah mencoba atau menguji coba ke salah satu tanaman yang ada di depan saya saya akan tunjukkan ini jenis tanaman terong bulat yang tidak disemprot oleh insektisida regen ini bisa dilihat ini banyak sekali hamanya terutama si semut ya dan bisa dipastikan si semut ini cukup mengganggu karena si tanaman tidak tumbuh sempurna terlihat dari daunnya juga agak menguning dan satu lagi dengan jenis tanaman yang sama tapi sudah disemprot dengan insektisida regen ini terlihat lebih hijau, lebih segar dan si semut pun tidak berani mendekat teman-teman ya bisa menjadi penilaian sendiri untuk teman-teman bagaimana cara si regen 50 SC ini bekerja dan si regen 50 SC ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengantasi berbagai hama yang mengganggu tanaman-tanaman yang bisa menurunkan kualitas tanaman itu sendiri jadi si regen ini bisa menjadi salah satu rekomendasi insektisida sistemi kotak dan lambung yang bisa teman-teman gunakan untuk mengatasi berbagai hama yang menyerang pada tanaman-tanaman yang sudah saya sebutkan tadi dan untuk harganya sendiri regen 80 WG yang biasa digunakan untuk tanaman padi ini satu box ini isi 5 saset dan per sasetnya itu sekitar harganya 10-12 ribuan dan mungkin di lokasi teman-teman bisa berbeda kemudian ini untuk regen yang 100 mil disini harganya berkisar 42 ribu sampai 45 ribuan dan untuk mendapatkan produk asli teman-teman bisa menghubungi nomor telepon yang sudah saya lampirkan di layar video atau juga bisa cek di kolom deskripsi dan saya pastikan teman-teman akan mendapatkan produk asli karena banyak pengalaman dari para petani kenapa menggunakan produk yang sama tapi hasilnya berbeda dan itu kemungkinan besar adalah pemalsuan produk walaupun dari bentuk pisiknya atau kemasannya sama tapi isinya sangat jauh berbeda oke mungkin itu saja untuk review singkat saya kali ini dari regen 50 SC dan regen 80 WG yang diproduksi oleh perusahaan BASF semoga informasi ini bermanfaat saya Rijal Mulana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.